Di tengah kesuksesan karir, kedokteran dan musiknya, Andhira Utami tidak menampik kalau ia sudah ditanyakan oleh orang tuanya kapan untuk melepas status lajangnya. Andhita Utami mengakui kalau orang tuanya sudah menantikan menantu pilihan yang menjadi calon suami untuk dirinya, guna menjalani fase kehidupan baru di kemudian hari. Lantas bagaimanakah wanita berusia 26 tahun ini menyikapi pertanyaan orang tuanya yang sudah menanyakan kapan menikah di tengah kondisi dirinya sedang nyaman untuk berkarir. Wanita dengan kelahiran Jakarta 8 Maret 1995 itu pun meminta waktu kepada orang tuanya untuk bisa mewujudkan keinginan keluarga untuk dirinya siap berumah tangga. Andhita Utami mengakui saat ini sedang dalam fase memikirkan karirnya di dunia kedokteran dan juga musik. Apalagi baru tahun 2020 ia akan meraih gelar dokternya. Sama orang tuanya masih aman masih fokus karir, fokus masalah medis atau pendidikan gitu masih aman gak sih ditanyakan sama orang tuanya kapan ini fokus mulu nih gak mikirin masalah sisi asmaranya gitu. Bukan udah ditanya sih kayak, Dek kan anak paling bontot ya. Iya apalagi anak bontot gitu ditunggu-tunggu. Sepasang kan yang gede, yang cowok, yang kecil aku. Ya paling ditanya, emang mau umur berapa? Oh udah gitu. Iya mau umur berapa? Aku bilang, ih mau cari uang dulu gitu. Tapi maksudnya, tempat ditanya gak sih? Emang udah ada belum calonnya gitu? Tempat ditanya gak sih sama orang tua? Iya kayak gitu ditanya. Ini bridging ya? Enggak gak bridging, gak bridging, gak bridging, gak bridging. Serius, serius, serius. Menurutku selama Janur Kuning belum melengkung itu masih dalam adegan penjajakan. Oke. Gak ada yang tau, belum tentu orang yang dikenal Mas Ari 5 tahun yang lalu punya niat yang lebih baik daripada orang yang baru ketemu Ari. Jadi jangan terkelabui sama konsep waktu. Oh, kayak berarti itu yang diterapkan. Oh iya.